Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk video kali ini saya akan merekomendasikan tentang pupuk buah ya jadi sobatani pupuk buah itu sebenarnya macam-macam jenisnya cuman yang sementara ini sampai saat ini saya pakai itu dulu saya memakai pupuk buah yaitu Gandasil buah ini jadi ini pupuk ini sudah lama sekali dari zaman dulu sampai sekarang pupuk ini tetap masih bermanfaatnya untuk untuk kita semua ada pun manfaat pupuk Gandasil buah ini yaitu untuk merangsang bunga dan buah ya jadi pupuk Gandasil ini ini manfaatnya untuk merangsang pembentukan bunga dan buah ataupun unsur kandungannya itu adalah ada enam persen enam persen mitogrenya enam persen terus 20 persen pospornya 20 persen dan 30 persen sempur kalium jadi pupuk daun ini karena ini pupuk daun maka aplikasinya dilakukan dengan cara penyemprotan semprot pada bagian tanaman secara tipis dan merata terutama pada bagian bawah daun sekarang cara mengaplikasikannya adalah untuk tanaman yang baru pertama kali berbunga itu biasanya ambil 20 gram popok Gandasil buah larutkan dalam 10 liter air atau 2 gram per liter air sedangkan untuk tanaman yang sudah pernah berbunga dan berbuah tetapi banyak rontok bunga dan buahnya misalnya tanaman mangga jambu dan lain-lain ambil 30 gram Gandasil buah larutkan dalam 10 liter air atau 3 gram per liter baik mudah-mudahan bisa bermanfaat dan langsung dipakai atau untuk para sahabat dari semuanya salam khusus dan salam sejahtera